Salam sahabat GKPS TV, Bapak Ibu Jemaat Tuhan Yang Kekasih. Salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam repa kita hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapak yang baik, yang maha agung dan maha mulia. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Atas anugerahmu, kami boleh menikmati hari yang indah ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami, kegiatan kami. Kami terlebih dahulu mendengarkan sabdamu. Karena firmanmu adalah belita bagi kaya kami, terang bagi jalan kami. Menjadi kekuatan buat kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah, serenungan kita pagi ini diambil dari Masmur 96 ayat 3. Dan bikin firman Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya diantara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib diantara segala suku bangsa. Bikin firman Tuhan. Topik kita. Ceritakanlah kemuliaannya diantara bangsa-bangsa. Sahabat Gapistipi yang terkasih. Kalau kita baca Masmur 96 seluruhnya. Tuhan itu disebut Maha Besar. Maha Pencipta. Dan dia pencipta langit dan bumi. Maha Agung. Maha Mulia. Dia adalah Raja. Maha Adil dan Setia. Masmur mengundang. Mengajak bangsanya, bangsa Israel. Dan juga mengajak kita bernyanyilah baginya. Bagi Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita termati tiptaan Tuhan. Oh, alangkah indahnya. Ajaib benar. Kita tabjub dan kagum. Tetapi sebagai orang beriman. Tidak hanya kagum dan takjub. Tapi terpanggil untuk menyaksikan. Menceritakan. Menuturkan kepada semua bangsa. Agar semua mengenal Tuhan. Yang Maha Agung. Yang Maha Pencipta tersebut. Ayat 1-2 disebut. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bernyanyilah bagi Tuhan. Pujilah namanya. Banyak kompeser, komponis, penciptalah berohani. Melalui kidung ciptaannya menceritakan. Kebesaran, keagungan Tuhan. Dan sekaligus mengajak kita untuk. Bersaksi menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Seperti kidung pujian. 427 kidung jemaat. I love to tell the story. Kusuka menuturkan. Berita kesukaan. Cerita tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kekasih. Sahabat Ibu yang kekasih. Yang tercinta. Pengalaman seorang gadis pengikut Kristus yang setia. Yang sebelumnya dia tidak mengenal Tuhan. Dia sering berkunjung ke rumah temannya satu kantor. Setiap sampai di rumah temannya. Dia mendengarkan lagu pujian. Lagu rohani. Melalui kaset. Itu zaman dulu. Awalnya. Saya tidak menghiraukan katanya. Tapi lama-kelamaan tertarik. Coba menghayati dan mencermati. Selang beberapa bulan hati saya disentuh oleh nyanyian tersebut. Dan saya bilang sama teman saya. Yang namanya Nur. Nur. Kalau hari minggu besok. Boleh gak aku ikut beribadah ke gereja bersamamu. Temannya sangat kaget. Tapi langsung jawab. Oh boleh. Gereja kita terbuka untuk semua orang. Mereka sering bareng ke gereja. Dan kemudian dibaptis jadi murid Yesus. Ajaib benar. Tuhan pakai nyanyian memanggil orang lain menjadi muridnya. Ada banyak nyanyian kidung pujian. Yang bercerita akan kebesaran kegungan Tuhan sekaligus kesaksian. Saya angkat ini siturut dengan ayat satu dan dua. Nyanyikanlah. Itu nyanyian anak sekolah minggu. Pelangi-pelangi alangka indahmu. Merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung siapa gerangan. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Anak sekolah minggu juga dipanggil Tuhan untuk menceritakan kebesaran dan kegungan Tuhan. Semua dipanggil. Ada anak remaja, pemuda, tua muda. Lamsia juga. Kesaksian orang percaya akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Terus berkumandang sepanjang masa. Tidak boleh didiamkan. Dan tidak ada yang boleh mendiamkan. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Pemasmur dalam kesaksiannya sekaligus undangannya mengajak kita memuliakan Tuhan yang maha baik, yang agung dan mulia. Atas perbuatannya yang ajaib. Sejak penciptaan, coba kita cermati. Dari yang tidak ada, diciptakan menjadi ada. Diciptakan semua indah. Penyertaannya bagi bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, menuju tanah perjanjian. Penyertaannya siang dan malam. Pada siang hari dengan tiang awan, malam hari tiang apu. Diberikannya makanan dan minuman. Dipulihkan dari pembuangan. Begitu banyak mujijat yang mereka alami. Sehingga Pemasmur mengatakan, mari bernyanyi, puji dan puja lebiah. Bapak Ibu yang kekasih, sahabat Ibu yang tercinta. Dalam teks kita disebut, betapa besarnya jangkauan, betapa luasnya jangkauan misi. Tidak hanya pada bangsa Israel, tapi untuk seluruh dunia. Semua bangsa. Universal. Tuhan kita mahasitia, menyertai, memberkati kita dalam tugas panggilan kita sebagai saksinya. Itulah kekuatan kita. Sahabat GKPS TV yang tercinta. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih, teks kita ini sangat baik. Tuhan kita itu sangat baik. Mahabaik yang selalu sitia menyertai kita, mendampingi kita. Kapanpun, dimanapun. Mata kita respon kesetiaan Tuhan untuk mewartakan, menceritakan kemuliaannya kapanpun, dimanapun, dan untuk siapapun. Sebagaimana pengalaman pemasri, pemasbur, kita juga banyak pengalaman atas perbuatan Tuhan. Membuat kita kagum dan takjub. Dan dengan senang hati, bercerita tentang kebesaran Tuhan. Baru kita, Bapak Ibu, peringati pasca kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih Jemaat Tuhan. Mari bangkit. Ceritakan kebaikan Tuhan itu. Tuhan bangkit yang telah mengalahkan maut, dosa, dan kematian. Oleh karena itu, kita mari bangkit. Menceritakan kemuliaan Tuhan. I love to tell the story. Selamat menyaksikan kebesaran Tuhan. Amin. Kita berdoa. Makasih Tuhan. Benar Tuhan Maha Besar, Maha Mulia. Dia yang selalu setia mau menyertai kami. Dalam kehidupan pemasmur, dia merasakan bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan dia saksikan dan dia undang orang lain untuk turut memuliakan namamu. Ini begini juga kami pada masa kini juga. Banyak perbuatan Tuhan yang begitu ajaib buat kami. Oleh karena itu, kami puji dan puja Tuhan dalam kehidupan kami. Kuatkan kami. Bekali kami Tuhan, agar kami dengan senang hati, kusuka menuturkan cerita mulia, cerita tentang Tuhan Yesus dan kasihnya. Termulialah nama Tuhan dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton. Kusuka menuturkan cerita yang benar. Penawar hati rindu pelibur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.